Nah, biasanya tanaman ini juga sering dijadikan tanaman penghijau ya, atau peneduh di pinggir jalan seperti ini. Nah, itu asam Londo yang tadi ya. Ini banyak sekali. Halo, ketemu lagi dengan saya di Alisa Ramadhani Channel. Nah, di video kali ini saya akan mengajak teman-teman YouTube untuk melihat asam Londo di habitat alam. Nah, jadi ini salah satu jenis tanaman yang bisa dijadikan untuk bonsai juga ya. Jadi nanti kita lihat lebih detail seperti apa, ciri-cirinya asam Londo dan karakter batangnya seperti apa ya. Nah, jadi ini jumlahnya bukan hanya satu ya. Jadi ini puluhan, bahkan ratusan, mulai dari yang ukuran kecil, sedang, hingga yang besar juga ada. Nah, seperti di depan saya ini ya, ini asam Londo. Nah, yang sebelah sini juga sama asam Londo. Nah, sebelah sini juga asam Londo ya, itu asam Londo. Itu juga asam Londo. Nah, khususnya di tempat saya ya, ini jarang diminati. Padahal menurut saya kalau dijadikan bonsai ini sangat bagus ya. Jadi, karakter batangnya berumur panjang dan mampu tumbuh tinggi. Nah, ciri-ciri asam Londo seperti ini. Jadi, bentuk daunnya dalam satu tangkai, dia lebih dari satu daun ya, seperti ini. Ini terdapat empat daun. Nah, untuk karakter batangnya sendiri asam Londo seperti ini. Jadi, dia berwarna coklat keabuan ya, dan berduri di bagian batangnya. Nah, ini durinya asam Londo. Jadi, bukan hanya di bagian batang seperti ini ya. Jadi, di ranting-rantingnya juga ada. Nah, ini di perantingannya. Ini ada duri. Nah, untuk asam Londo sendiri ya, ini sangat mudah sekali diperpanyak. Mulai dari semai biji, setek batang, sampai di cangkok juga bisa. Nah, untuk pertumbuhannya sendiri ini sangat cepat menurut saya. Jadi, ketika kita setek batang ya khususnya ya. Jadi, kita setek, kita tancapkan saja dengan media pul pasir atau campur dengan tanah juga bisa. Nah, sebulan itu sudah mulai subur dan berakar banyak. Nah, ini asam Londo. Nah, itu juga asam Londo juga. Nah, yang sebelah sana juga asam Londo ya. Ini banyak sekali. Nah, sampai disarangin burung ya. Ini ada sarang burung di atas pohon asam Londo. Nah, ini pertumbuhannya sangat cepat ya. Jadi, dia juga bisa berbuah juga. Buahnya bisa dimakan. Nah, untuk penyebutan nama ini beragam ya. Jadi, di tempat saya ini asam Londo. Ada juga yang bilang asam keranji, asam ranji. Bahkan ada yang bilang widuri. Eh, widara. Sorry, bukan widuri ya. Widara. Ini beragam sekali penyebutannya. Nah, di tempat saya ini jarang diminati ya. Jadi, bisa dilihat seperti ini sangat banyak sekali. Mulai dari ukuran yang kecil, besar, hingga yang paling besar. Nah, untuk lokasinya sendiri ini tidak tersembunyi ya. Jadi, di atas saya itu, itu sudah jalan raya. Jadi, dari atas ini kelihatan bagian ujung-ujungnya atau atasnya ya. Nah, itu yang paling besar asam Londo. Jadi, pertumbuhannya dan penyebarannya sangat cepat sekali ya. Nah, biasanya tanaman ini juga sering dijadikan tanaman penghijau ya. Atau peneduh di pinggir jalan seperti ini. Nah, itu asam Londo yang tadi ya. Ini banyak sekali. Nah, sebelum lanjut, lihat videonya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan juga loncengnya. Agar tidak ketinggalan video terbaru dari Alessara Madani Channel. Nah, ini asam Londo nih. Nah, bisa dilihat ya, seperti ini. Ini ukurannya lumayan cukup besar ya. Ini perbandingannya bisa dilihat dengan tangan saya. Nah, yang sebelah sini juga sama asam Londo. Nah, ini asam Londo juga. Nah, itu asam Londo yang besar ya. Ini besar sekali. Jadi, ini sangat sejuk. Banyak burung-burung juga ya. Karena dia ketika mengeluarkan buah, itu buahnya disukain oleh burung. Nah, seperti ini. Ini ada burung juga. Itu kalau teman-teman bisa melihat ya, ada burung di atas ya. Nah, mungkin sampai disini saja ya. Terima kasih sudah menonton. Saya Harsan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Soalnya kita tunjukkan hubungan yang siinä. Terima kasih.